Kulinar halal menjadi hal yang wajib bagi setiap muslim di dunia. Tapi bukan hanya itu saja yang memberi pertimbangan kita dalam memilih makanan. Cita rasa, cara pengolahan, dan penyajian tentu menjadi suatu hal yang penting untuk kita jadikan sebagai standar kualitas. Lalu pernahkah sahabat Salihah mencoba Chinese food dengan status yang halal dan cita rasa yang lezat? Nah, Salihah punya satu referensi restoran nih, Restoran Sulaiman. Sekilas dari namanya pasti banyak orang yang beranggapan kalau restoran ini adalah restoran khas Timur Tengah. Eits, tunggu dulu sahabat Salihah. Restoran ini ternyata menyediakan masakan asli dari Tiongkok dengan bahan-bahan dan alat-alat yang semuanya halal. Memang, sebenarnya sudah banyak Chinese food halal di Indonesia. Tapi kebanyakan dari restoran tersebut hanya mengganti daging mereka yang biasanya disajikan dengan daging babi, kemudian diganti dengan daging sapi atau ayam dan bungunya yang disesuaikan. Beda halnya dengan Restoran Sulaiman. Restoran yang terletak di daerah Pecenongan, Jakarta Pusat ini, menyajikan olahan kuliner Tiongkok daratan yang sejak awal dirancang sebagai menu halal. Sajian masakan di Sulaiman merupakan warisan budaya masyarakat etniswi yang tinggal di Shansi sebagai salah satu kelompok muslim terbesar di Tiongkok. Awal mula dibukanya restoran ini berawal dari kunjungan Sulaiman Wudi ke Indonesia pada tahun 2010. Karena saat itu dia melihat Indonesia terdiri dari mayoritas muslim, maka ia pun bertekad untuk membuka restoran di Jakarta dengan semangat menjalin persaudaraan antara muslim Tiongkok dengan Indonesia. Sebenarnya, 2011 sudah ke Indonesia, sudah cari tempat, si awalnya ke keliring, serata rahmi sama saudara si teman-teman Indonesia. Terus akhirnya lihat di sini, tidak jenis food banyak, tapi untuk muslim, jenis muslim restoran, halal food tidak ada. Jadi dari waktu itu ingin, insya Allah kalau saya buka restoran, jenis muslim restoran, bisa saudara itu orang Indonesia, teman-teman Indonesia yang muslim, bisa coba makan dan jenis food juga. Bagaimana itu? Mungkin lebih cocok. Menu masakan Sulaiman Resto juga sangat beragam loh, sahabat saliha. Tapi ada beberapa menu yang menjadi andalannya, seperti tapanji atau ayam porsi besar, lamian atau mie, laubing atau roti tawar, dan yang rosan atau sate kambing dan lemak. Walaupun menu makanan tersebut mungkin sudah tidak asing didengar sahabat saliha, tapi ada sesuatu yang membedakannya. Bumbu yang sering menjadi bahan dasar utama di menu masakan tadi, ternyata didatangkan langsung dari negeri Tiongkok loh. Jiran, Ranjau, Palang, dan Bintang adalah sebutan khas restoran ini untuk rempah-rempah yang biasa mereka pakai di saat memasak makanan yang disajikan restoran Sulaiman. Jadi, menu masakan yang disajikan di sini adalah perpaduan masakan antara makanan khas Timur Tengah dan bumbu khas Tiongkok. Menurut Sulaiman, status restorannya sebagai restoran khas Muslim Tiongkok membuat restoran ini tidak hanya didatangi oleh orang-orang Tiongkok atau keturnannya. Orang Muslim lokal pun sering datang ke restoran ini. Maka tidak heran jika restoran yang biasanya ramai di malam hari ini banyak dikunjungi oleh pecinta kuliner dari berbagai kalangan. Kalau saya awal buka restoran awalnya dari 2012 awalnya jual sate. Sate kambing, sate ayam. Kan di Indonesia ada sate. Tapi rasanya beda, cara panggangnya beda. Saya pakai soal di Tiongkok, di Xinjiang. Provinsi Xinjiang. Di sana Muslim lumayan banyak. Mereka suka, kami lebih suka di sate juga. Tapi caranya, cara panggangnya beda. Pakai bumbunya beda juga. Aku jual yang di Indonesia, caranya yang, 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 pokoknya beda dengan di Indonesia lah. Bumbunya saya import dari sana. Dalam menjalankan bisnisnya, Sulaiman juga turut ikut mendakwahkan ajaran dan nilai-nilai Islam di restoran miliknya. Para pelayan wanita di restoran ini wajib memakai hijab saat sedang bekerja. Mereka juga dihimbau untuk tidak boleh sampai melalaikan sholat ketika mereka sedang bekerja. Karena hal itulah, Sulaiman menyediakan musola yang cukup besar agar karyawannya dapat menaikkan ibadah secara nyaman. Bahkan ketika ibadah sholat Jumat tiba, Sulaiman selalu mengajak karyawannya berangkat menuju masjid terdekat. Pria berusia 30 tahun ini juga selalu mempersilahkan pengunjung menunggu sampai sholat Jumat selesai atau mencari restoran lainnya jika memang pengunjung tersebut tidak bisa menunggu. Selain itu, suasana islami juga tampak dari hiasan restoran ini yang dindingnya dipasangkan banyak kaligrafi bertuliskan huruf Arab dan dipadukan dengan sentuhan budaya Tiongkok. Dari sekian banyak kaligrafi yang ada di dinding ruangan ini, separuhnya adalah hasil karya seniman Muslim Tiongkok bernama Abu Bakar Chang. Sebelum buka restoran, sebenarnya saya belajar di pesantaran juga. Di pesantaran 4 tahun. Belajar di pasar Arab. Terus, kalau ini kaligrafi ini, saya ajak ke yang ustaz saya dari Tiongkok ke sini. Suruh kaligrafi di sini. Ini caranya, cara yang... Ini budaya juga. Budaya islam di Tiongkok. Menarik ya sahabat salihah, perpaduan budaya antara Timur Tengah dengan Tiongkok ternyata dapat menghasilkan sesuatu yang unik dan berbeda, baik dari budayanya maupun makanannya. Dengan adanya restoran ini, anggapan bahwa Chinese food selalu diidentikan dengan makanan yang tidak halal bisa ditepis oleh restoran Sulaiman. Sulaiman mengetahui bahwa makanan halal adalah suatu keharusan bagi umat Muslim. Seperti yang tercantum di Surat Al-Ma'idah ayat 88. Dan makanlah makanan yang halal, lagi baik dari apa yang telah Allah rezekikan kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 88. Dengan mengingat firman Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, seharusnya kita sebagai umat Muslim yang taat menuruti perintahnya. Allah subhanahu wa ta'ala menyuruhkan firman tersebut bukan tanpa alasan, melainkan dengan tujuan agar seluruh umatnya senantiasa terjaga gizi dan kesehatannya. Karena sesungguhnya makanan halal adalah makanan yang baik. Sudah 30 menit Saliha menemani di pagi hari ini. Semoga bermanfaat ya sahabat Saliha. Jangan lupa untuk saksikan Saliha besok jam 5.30 dengan beragam rubrik menarik lainnya. Penasaran? Sampai ketemu besok sahabat Saliha. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!